Menjelang bulan puasa, harga kebutuhan pokok di pasaran sedang naik. Kenaikan terjadi pada daging ayam, telur ayam, cabai, dan sayuran. Harga daging ayam di pasar rakyat Ciledu, Kabupaten Cirebon secara perlahan harganya semakin mahal. Daging ayam yang semula dijual dengan harga Rp36.000 per kilogram, saat ini harganya sudah menyentuh Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga sudah terjadi selama sepekan terakhir. Selain daging ayam, harga telur ayam dan cabai juga mencekik warga Kabupaten Kuningan. Di pasar tradisional Cilemus, harga cabai menyentuh angka Rp100.000 per kilogram, padahal harga normal cabai biasanya Rp50.000 per kilogram. Harga telur ayam di pasar Cilemus juga tinggi, saat ini dijual seharga Rp32.000 per kilogram. Harga telur ayam yang mahal semakin membuat sebagian warga mengurangi jumlah pembelian agar kebutuhan lainnya tercukupi. Harga telur ayam dan daging ayam di pasar Kadipaten Majalengka juga mahal. Harga telur ayam ras kini dibanderol Rp32.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, harga telur ayam hanya Rp30.000 per kilogram. Tidak hanya telurnya, harga dagingnya pun secara perlahan membuat warga pusing. Harga daging ayam kini tembus Rp42.000 per kilogram. Harga kebutuhan bahan pokok di kota Bandung juga ikut-ikutan naik. Di pasar Kosambi, kenaikan harga yang cukup signifikan terjadi pada cabai. Karena naik dua kali lipat. Cabai rewit merah yang sebelumnya dijual seharga Rp60.000 kini dibanderol Rp120.000 per kilogram. Harga sayuran, cabai, dan telur yang semakin mahal membuat pedagang mengurangi stok penjualan. Karena mereka takut dagangannya tidak laku karena sepinya pembeli. Ibu ada, soalnya kan barangnya jadi mahal. Biasa beli 5 kilo, misalnya ya jadi 3 kilo. Jika harga kebutuhan bahan pokok terus seperti ini akan menyulitkan pedagang maupun pembeli. Karena pembeli tidak bisa mencukupi kebutuhan, sedang pedagang omsetnya menipis. Pemerintah diharapkan turun tangan memberikan solusi atas mahalnya harga kebutuhan pokok. Tim Liputan melaporkan.